Hai Barudak, balik lagi di racunnya Mami Mika Hai Assalamualaikum, balik lagi di racunnya Mami Mika Tepet tangan seru-seru Finally, akhirnya Mami seneng banget karena Hana Sui ngeluarin sunscreen terbarunya Yang ini tuh Collagen Water SPFnya 30+, dan PA-nya Plusnya 3x Yang menurut Mami ini tuh lebih bagus dibandingkan sunscreen lamanya yang SPF 50 Harganya juga murca, ini tuh Rp27.000 aja, kamu udah bisa dapet Rp30.000 Untuk packagingnya keseluruhan, Mami suka banget Kenapa? Ini tuh simple gitu, tapi eye-catching gitu ya, menarik Dan ini tuh tutup flip-flopnya, Mami suka banget karena dia itu kokoh Kalau misalkan Mami bicara tekstur ya, kalau dari tekstur kulit kering Mami ini suka ya Dan bentuknya lotion memang kalau misalkan dicobain dipakai pertama kali Agak lebih berat ya dibandingkan dengan sunscreen yang lama si teksturnya Tapi begitu ngeset dia berasa ringan dan lembabnya lumayan Paling penting ya, ini tuh gak gerah, gak greasy Dan kalau misalkan dibilang penyerapannya lama, gak juga Dibilang cepet, ya agak lama Sunscreen ini juga no white case, no alcohol, dan no fragrance ya Yang dimana kulit sensitif kamu pasti bisa cobain ini Bagusnya lagi si sunscreen Hana Sui yang SPF 30 ini ada blue oleoaktifnya Yang bisa memproteksi kulit kamu nih dari cahaya, bukan cahaya Dari buruknya efek buruk sinar blue light Kalau misalkan bicara akhirnya ya, finishnya itu Kalau misalkan di Mami ini itu satin ke matte ya Tapi meskipun dia matte, dia masih berasa lembabnya Mami masih bisa ngerasain hydratingnya gitu ya Dibanding dengan sunscreen yang terdahulunya Karena kalau misalkan yang ini itu di kulit Mami itu kayak berasa makin sini tuh makin kering gitu Tapi kalau misalkan ini, ini dia pakai beberapa jam juga masih kerasa lembabnya Masih ini tuh bisa melembabkan karena dia ada fermentasi kolagen water Yang dimana ini tuh fungsinya 3 kali lebih melembabkan Jadi gak aneh sih ya rasanya lebih hydrating Nah ini tuh ada ekstrak mugwortnya Yang bagus untuk anti-inflamasi, kemerahan, skin barrier gitu ya Jadi gak aneh juga karena ini gak ada alkoholnya Dan Mami rasain ini tuh kayak ada sensasi adem, dinginnya gitu Tapi bukan yang mint ya Jadi mungkin ada kandungan dari si mugwort ekstraknya yang bikin nyes gitu Ini ingredientsnya juga dia ada inositol dan sodium hyaluronate Yang dimana dia itu mampu menghaluskan dan melembabkan kulit ya Nah ini juga Mami rasain habis pakai ini tuh kulit jadi kerasa lebih halus Dan itu gak lengket sama sekali ya tuh Padahal ini udah double layer dengan skincare yang lain Masih terasa ringan Dan Mami rasain waktu awal nge-apply si sunscreen ini ke wajah Mami Dia itu kayak ada efek mencerahkannya tapi bukan white case ya Dan itu mungkin ada dari kandungan edifice niacinamide-nya yang mampu untuk mencerahkan kulit Kalau kamu ketahui Mami itu cobain ini dalam 2 kondisi Yang pertama ini tuh Mami gak pakai apa-apa Jadi setelah cuci muka Mami langsung pakai si sunscreen ini Dan untuk kulit kering Mami meskipun lembabnya agak kurang Tapi ini tuh dibandingkan dengan sunscreen yang lain Ini tuh masih kerasa lembabnya di kulit Mami yang kering gitu ya Dan kalau misalkan dipakai beberapa layer gitu ya dengan skincare lainnya Kayak pakai toner, terus serum, pelembab, terus sama ini sunscreen itu masih berasa ringan Jadi kamu mau skincare bisa, mau double layer dengan skincare lain juga bisa Terusnya lagi ini ya, Mami itu kan kemarin pakai ini Keluar rumah, terus panas-panasan dan ngantri beberapa jam di klinik Ini tuh berasa kayak gak bikin kusam Terus oil controlnya bagus Jadi untuk kamu nih yang oily skin itu pasti bakalan suka Yang penting lagi ya, kalau misalnya sunscreen selain gak gerah Gak apa, gak grisih Ini tuh dia gak panas, gak bikin gatel, gak bikin iritasi Pokoknya aman, demai, sentos Dan Mami cobain ini tuh dia gak peeling ya Jadi kalau misalkan kamu pakai Hanasu yang ini terus peeling Coba deh lihat skincare sebelumnya Siapa tau toner atau serum atau moisturizer kamu yang bikin peeling Karena Mami cobain ini sendiri dia gak peeling Dicobain dengan toner, serum dan pelembab yang Mami punya itu gak peeling Jadi perhatiin skincare sebelumnya ya Kalau misalkan kamu pakai ini terus peeling So far, kalau misalkan ini SPFnya 30 dan PAnya plusnya 3 kali Bisa dipakai keluar rumah ya Tapi Mami saranin, kalau misalkan untuk SPF 30 Kamu pakainya di dalam ruangan aja Meskipun sih Mami kemarin pakai keluar panas-panasan oke gitu ya Tapi kalau mendung sih gak apa-apa ya Tapi kalau misalkan trik, Mami saranin lebih pakai yang SPF 50 aja Ingat ya baru udah kalau pakai sunscreen itu harus rutin dan jangan lupa reapply Untuk malam harinya jangan lupa untuk double cleansing ya Itu wajib banget karena kalau gak double cleansing Pori-pori kamu bakalan kotor, bakalan kesumbat, bisa jadi jerawat, bisa jadi komedo Gak mau kan? Udah banyak-banyak pakai skincare Wajah kamu jerawatan, komedoan gitu ya Double cleansing itu adalah kunci Itu dia reviewku mengenai Hana Sui Collagen Water SPF 30-nya yang terbaru Semoga menjadi jalan keluar atau masukan gitu ya Siapa tau kamu jadi kacunan gitu ya untuk beli ini ya kan Dan terima kasih sudah nonton Mami dari awal sampai akhir Dan jangan lupa di subscribe, like, komen ya baru udah Dan sampai jumpa di Rancun Skincare Mami berikutnya Bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di Rancun Skincare Mami berikutnya Sampai jumpa di Rancun Skincare Mami berikutnya